Dipersembahkan oleh Di penyeberangan Ketapang Gilimanuk, ini jelang lebaran Ya Carlos, pelabuhan Ketapang ini merupakan Salah satu pelabuhan di Indonesia Yang akan paling ramai dilalui oleh Pemudik, karena diperkirakan Ada puluhan ribu pemudik Yang akan keluar Jawa menuju Bali Melalui pelabuhan Ketapang ini Dan jelang lebaran Nantinya pores setempat Yaitu Pores Banyuwangi dalam hal ini Akan melakukan operasi ramadhania Untuk dapat menjaga keamanan lebaran Khususnya di pelabuhan Ketapang Dan sejak pagi tadi kami sudah memantau Bahwa pihak kepolisian Sudah mengerahkan personalnya Untuk dapat memeriksa setiap barang-barang Yang dibawa oleh mobil Baik itu mobil bisnis Maupun mobil pribadi yang melintasi Pelabuhan Ketapang ini Dan bersama saya sudah ada Kapores Banyuwangi, Bapak KBP Agus Yulianto Ya Bapak Pengamanan seperti apa yang disiapkan oleh Polres setempat untuk menjaga Khususnya operasi ramadhania Terima kasih Pak Yang pertama kami sampaikan Bahwa kondisi pelabuhan Ketapang saat ini Dalam kondisi baik Kemudian anggota yang kita siagakan disini Untuk personel Polri aja Dari Polres Banyuwangi kurang lebih 450 Kemudian dari Brimob 1 Pleton kurang lebih 30 Kemudian satu tim unit siandak Yang kita siagakan disini nanti Termasuk nanti kita juga bekerja sama dengan Lanal, Kodem Dan instansi terkait dalam hal ini ASDP Terus kemudian dinas perhubungan Kemudian dari karantina Yang total semuanya hampir 800 lebih Baik yang paling diantisipasi ini Menurut Polri adalah terorisme dan narkoba Ini strateginya seperti apa Pak pengamanannya Terima kasih Disini makanya kita siagakan Brimob dan Cihandak Terus kemudian juga ada Tiga anjing pelacak yang kita siapkan disini Untuk mengantisipasi Keluar masuknya teroris dan narkoba Baik yang menuju ke Bali maupun mau ke Banyuwangi Terus kemudian kita melaksanakan pemeriksaan Secara keseluruhan terhadap semua kendaraan Yang akan masuk dan keluar Banyuwangi Kita akan cek satu-satu persatu Kita lihat situasi kalau memang padat Kita akan tambah personil untuk melakukan pengecekan terhadap semua kendaraan Dari situ kita berharap bahwa Semua hal yang ingin Hal-hal bersifat negatif yang ingin keluar masuk Banyuwangi Kita bisa tangkal disini Terima kasih informasinya Pak Agus Julianto Saat ini kondisi dari Ketapang Masih dalam kondisi yang kondusif Dan masih dapat ditangani Baik itu dari sisi terorisme Apalagi pada saat ini Isu radikal di wilayah Jawa Timur ini Menjadi sorotan dari Polri sendiri Kembali ke Anda Carlos Baik terima kasih laporannya Julita Telom Banua dan juru kamera Yanwa Ramadzja Melaporkan jelang lebaran dari pelabuhan Ketapang, Jawa Timur Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati